Pemasyarakatan LAPAS kelas 2B Pohuwato UPT Kanwil Kemenkumham Gorontalo menghadirkan karya seni dari Narapidana dalam kegiatan pameran Hulondalo Art & Craft Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Kanwil Kemenkumham Gorontalo Ferry Utia Rahman mengatakan karya seni yang dihasilkan oleh Narapidana LAPAS Pohuwato adalah contoh nyata dari bakat dan potensi kreatif yang muncul di balik tembok penjara Para Narapidana ini dengan gigi mengembangkan keahlian mereka dalam bidang seni menghasilkan berbagai jenis karya yang mengukau Pameran Hulondalo Art & Craft ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi Narapidana LAPAS Pohuwato untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni sekaligus mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat Karya yang dipamerkan mencakup lukisan, kerejinan tangan yang berbahan dasar turunan kelapa dan karya seni lainnya yang menggambarkan beragam tema dan cerita Tidak hanya itu, para pengunjung dapat melihat secara langsung dan membeli karya seni ini dengan hasil penjualan yang akan membantu mendukung program rehabilitasi dan sebagian disetorkan kekas negara sebagai PNBP Bersinergi dengan pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam hal ini mempromosikan karya dari warga binatang dalam rangka bisa mengikuti pandangan tersebut Kepala Suksesi Kegiatan Kerjakan Wilkemen Kumham Gorontalo, Ferry Utia Rahman mengungkapkan bahwa pameran ini tidak hanya menjadi sarana bagi narapidana untuk mengembangkan bakat mereka tetapi juga menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengapresiasi karya seni yang luar biasa Ipong Steve, TVRI Gorontalo